Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Misteri Sunyi Mencegam Kembali berjumpa dengan kami Channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Keris Kutukan dari Leluhur Sebuah keris tua yang memiliki kekuatan magis dan mistik Tetapi juga membawa malapetaka dan penderitaan bagi siapapun yang memilikinya Hari itu adalah hari yang bahagia bagi keluarga Pak Budi Ia baru saja menerima surat dari notaris yang memberitahukan Bahwa ia mewarisi sebuah rumah tua Dan sebuah keris tua dari kakeknya yang meninggal beberapa bulan lalu di kampung halamanya di Jawa Tengah Pak Budi adalah anak tunggal dari ayahnya yang juga sudah meninggal sejak ia masih kecil Ia tidak pernah bertemu dengan kakeknya Hanya melihat fotonya di album keluarga Pak Budi tinggal di Jakarta bersama istri dan dua anak laki-lakinya yang masih sekolah Mereka hidup sederhana dan bahagia Mereka tidak pernah mengira Bahwa mereka akan menerima warisan dari kakek Pak Budi yang tidak pernah mereka kenal Mereka merasa bersyukur dan penasaran dengan warisan itu Pak Budi memutuskan untuk menjual rumah tua itu dan membawa keris tua itu ke Jakarta Ia berpikir bahwa rumah itu tidak akan berguna bagi mereka Karena mereka sudah nyaman tinggal di apartemen Sedangkan keris itu mungkin memiliki nilai sejarah dan seni yang tinggi Ia juga merasa ada ikatan batin dengan keris itu Karena ia pernah melihatnya di foto kakeknya saat masih muda Kakeknya tampak gagah dan berwibawa dengan keris itu di pinggangnya Di Jakarta, Pak Budi mencoba mencari informasi tentang keris itu di internet Ia menemukan bahwa keris itu bernama keris pusaka naga sakti Yang konon memiliki kekuatan magis dan mistik yang luar biasa Keris itu dibuat oleh seorang empu yang terkenal di masa kerajaan Mataram Keris itu juga dikatakan sebagai salah satu pusaka kerajaan yang hilang saat perang melawan Belanda Pak Budi merasa penasaran dan tertarik dengan keris itu Ia mulai mengagumi dan menyayangi keris itu Ia sering membersihkan dan menggosok keris itu dengan minyak Ia juga sering membawa keris itu ke tempat kerjanya di kantor Ia merasa bahwa keris itu memberinya keberuntungan dan kepercayaan diri Apa yang tidak diketahui oleh Pak Budi adalah Bahwa keris itu memiliki sisi gelap yang mengerikan Keris itu ternyata memiliki roh jahat yang haus darah dan jiwa Keris itu juga memiliki pengaruh buruk terhadap orang-orang di sekitarnya Keris itu akan membawa malapetaka dan kengerian bagi keluarga Pak Budi Dan orang-orang yang berhubungan dengan mereka Keluarga Pak Budi mulai merasakan perubahan pada ayah Ayah menjadi lebih keras, sombong, dan ambisius Ia sering marah-marah dan memerintah keluarganya Ia juga sering berbohong dan berselingkuh dengan wanita lain Ia mulai mengabekan ibu dan anak-anaknya Ia juga mulai berurusan dengan orang-orang yang berbahaya Dan terlibat dalam bisnis gelap Ibu dan anak-anaknya mulai menderita dan ketakutan Mereka mencoba berbicara dan menasehati ayah Tetapi ayah tidak mau mendengar Ayah malah menuduh mereka iri dan menghalangi ambisinya Ayah juga mulai berani mengancam dan memukuli mereka Ibu dan anak-anaknya merasa bahwa ayah sudah bukan ayah yang mereka kenali lagi Keluarga juga mulai mengalami hal-hal aneh dan menakutkan di rumah mereka Mereka sering mendengar suara-suara ganjil Melihat bayangan-bayangan hitam Dan merasakan hawa dingin dan angker Mereka juga sering bermimpi buruk dan terbangun dengan luka-luka di tubuh mereka Mereka merasa bahwa ada sesuatu yang jahat dan ganas yang mengintai mereka Keluarga menyadari bahwa semua hal buruk itu berhubungan dengan kristua yang dibawa ayah Mereka mencoba mencari tahu tentang krist itu Dan menemukan bahwa krist itu ternyata memiliki kutukan yang mengerikan Kutukan itu akan membuat pemilik krist itu menjadi gila Haus darah dan haus kekuasaan Kutukan itu juga akan membunuh semua orang yang dicintai pemilik krist itu Dengan cara yang sadis dan mengerikan Kutukan itu akan membuat pemilik krist itu menjadi gila Haus darah dan haus kekuasaan Kutukan itu juga membunuh semua orang yang dicintai pemilik krist itu Dengan cara yang sadis dan mengerikan Kutukan itu berasal dari sejarah kelam krist itu Krist itu dibuat oleh seorang empu yang terkenal di masa kerajaan Mataram Empu itu bernama Ki Ageng Surya Yang dikenal sebagai ahli pembuat krist yang memiliki ilmu hitam Ia membuat krist itu untuk seorang raja yang ingin menguasai seluruh Nusantara Namun raja itu ternyata adalah seorang tiran yang kejam dan jalim Ia menggunakan krist itu untuk membantai musuh-musuhnya dan rakyatnya sendiri Ki Ageng Surya menyesal telah membuat krist itu Ia merasa bersalah dan takut akan dosa-dosanya Ia mencoba merebut kembali krist itu dari raja itu Tetapi gagal Ia malah dibunuh oleh raja itu dengan krist itu Sebelum mati Ia mengucapkan kutukan kepada krist itu Ia berdoa agar krist itu menjadi sumber malapetaka dan kengerian Bagi siapapun yang memilikinya Ia juga berdoa agar krist itu kembali ke tangannya suatu hari nanti Kutukan itu terus berlaku hingga sekarang Krist itu telah berpindah-pindah tangan dari satu pemilik ke pemilik lainnya Setiap pemilik krist itu selalu mengalami nasib buruk dan akhir yang tragis Krist itu juga selalu mencari jalan untuk kembali ke Ki Ageng Surya Yang rohnya masih terikat dengan krist itu Krist itu tidak akan berhenti membawa bencana dan kematian Hingga kutukan itu terpenuhi Keluarga Pak Budi memutuskan untuk mengembalikan krist itu ke kampung halaman mereka Dan mengadakan upacara tradisional 40 hari setelah kematian kakek mereka Mereka berharap bahwa dengan begitu kutukan itu akan hilang dan ayah akan kembali normal Mereka juga berharap bahwa arwah kakek mereka akan memberi mereka perlindungan dan petunjuk Keluarga berangkat ke kampung halaman mereka dengan membawa krist itu tanpa pengetahuan ayah Ayah yang mengetahui hal itu menjadi marah dan panik Ia merasa bahwa krist itu adalah miliknya dan tidak mau melepaskannya Ia merasa bahwa krist itu adalah sumber kekuatannya dan kebahagiaannya Ia juga merasa bahwa keluarganya telah menghianatinya Dan ingin mengambil krist itu darinya Ayah mengejar keluarga dengan mobilnya Ia berniat untuk mengambil kembali krist itu dan membunuh keluarganya Ia tidak peduli dengan bahaya dan resiko yang mengancamnya Ia hanya terobsesi dengan krist itu dan kutukan yang menguasainya Ayah berhasil menemukan keluarga di rumah kakek mereka Ia menyerang mereka dengan brutal dan kejam Ia membunuh ibu dan anak-anaknya dengan krist itu tanpa ampun Ia juga membunuh beberapa kerabat dan tetangga yang mencoba membantu dan mencegahnya Ia menjadi seperti binatang buas yang tidak kenal belas kasihan Keluarga tidak bisa melawan ayah yang sudah gila dan kuat Mereka hanya bisa berteriak dan memohon belas kasihan Mereka meratapi Mereka juga menyesali keputusan mereka yang salah Mereka seharusnya tidak membawa krist itu ke Jakarta Mereka seharusnya tidak mengganggu krist itu yang sudah tenang di rumah kakek mereka Mereka seharusnya tidak menantang kutukan yang sudah tertulis di krist itu Kutukan itu berbunyi Siapapun yang memiliki krist ini akan menjadi gila, haus darah, dan haus kekuasaan Siapapun yang dicintai oleh pemilik krist ini akan mati dengan cara yang sadis dan mengerikan Siapapun yang berani mengambil krist ini dari pemiliknya Akan mendapat murka dan balas dendam dari roh krist ini Hanya Ki Ageng Surya yang berhak memiliki krist ini Dan krist ini akan kembali ke tangannya suatu hari nanti Ayah merasa puas dan senang setelah membunuh keluarganya Ia merasa bahwa ia telah membalas pengkhianatan mereka Dan merebut kembali kristnya Ia merasa bahwa ia telah menjadi penguasa dan pemenang Ia merasa bahwa ia telah mengalahkan kutukan dan nasibnya Ayah berdiri di tengah-tengah mayat-mayat yang berserakan dengan krist di tangannya Ia tertawa terbahak-bahak dan menatap krist dengan penuh cinta dan bangga Ia merasa bahwa krist itu adalah teman dan keluarganya yang sejati Ia merasa bahwa krist itu adalah jiwa dan hidupnya yang sebenarnya Ayah tiba-tiba merasakan sesuatu yang menusuk dadanya Ia terkejut dan menoleh ke bawah Ia melihat bahwa krist itu telah menembus jantungnya Ia melihat darah mengucur dari lukanya Ia melihat krist itu berkilau dan bergetar Ia melihat krist itu tersenyum dan mengeceknya Ayah menyadari bahwa ia telah tertipu dan dipermainkan oleh krist itu Ia menyadari bahwa krist itu adalah musuh dan pembunuhnya yang sebenarnya Ia menyadari bahwa krist itu adalah kutukan dan nerakanya yang sejati Ia menyadari bahwa krist itu adalah kutukan dan nerakanya yang sejati Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya dan tidak ada yang tersisa untuknya Ayah merintih dan menangis Ia memohon ampun dan belas kasihan Ia menyesali perbuatannya yang kecil dan bodoh Ia menginginkan kembali keluarganya yang dicintainya Ia menginginkan kembali hidupnya yang sederhana dan bahagia Ia menginginkan kembali kakeknya yang waras dan bijaksana Tetapi semua itu sudah terlambat Kutukan itu tidak bisa dibatalkan Kris itu tidak bisa dilepaskan Ayah tidak bisa diselamatkan Ia hanya bisa menunggu ajalnya yang segera tiba Ia hanya bisa menunggu roh kris itu yang akan mengambil jiwanya Ia hanya bisa menunggu keageng surya yang akan mengambil krisnya Ayah merintih dan menjerit kesakitan dan penyesalan Ia mencoba melepaskan kris itu dari dadanya Tetapi sia-sia Ia mencoba memanggil dan meminta maaf kepada keluarganya Tetapi terlambat Ia mencoba berdoa dan memohon ampun kepada Tuhan Tetapi percuma Ia merasa bahwa ia telah dihukum dan dikutuk untuk selamanya Ayah jatuh dan tergeletak di lantai Ia melihat wajah-wajah keluarganya yang pucat dan berlumuran darah Ia melihat mata-mata mereka yang kosong dan dingin Ia melihat ekspresi-ekspresi mereka yang penuh dengan ketakutan, kesedihan, dan kebencian Ia merasa bahwa ia telah menyakiti dan menghancurkan mereka Ayah menutup mata dan mengembuskan nafas terakhirnya Ia meninggal dengan penuh dengan luka dan dosa Ia meninggal tanpa ada yang mencintai dan mengasihinya Ia meninggal tanpa ada yang mengenang dan menyayanginya Ia meninggal sebagai orang yang paling malang Di saat yang sama, di tempat yang jauh, di sebuah makam yang terlupakan Sebuah keris tua berkilau dan bergetar Keris itu melepaskan diri dari kuburan ke Ageng Surya, kempu pembuatnya Keris itu terbang menuju langit mencari jalan pulang Keris itu tersenyum dan mengecek Keris itu merasa bahwa ia telah menang dan bebas Keris itu merasa bahwa ia telah membalas dan mengambil kembali miliknya Keris itu bernama Keris Pusaka Naga Sakti Yang konon memiliki kekuatan magis dan mistik yang luar biasa Keris itu adalah sumber malapetaka dan mengerikan bagi siapapun yang memilikinya Keris itu adalah kutukan dan neraka bagi siapapun yang dicintai oleh pemiliknya Keris itu adalah murka dan balas dendam dari roh keris itu Keris itu adalah hak dan milik dari ke Ageng Surya Dan keris itu akan kembali ke tangannya suatu hari nanti Demikian Sobat Misteri Sunyum Jekam Jangan lupa berikan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyum Jekam Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!